selamat sore semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita di mata kuliah jarkom sudah 2 pekan lewat masuk ke pekan ketiga seperti biasa pada sesi kali ini saya akan bagi jadi 3 sesi 20 menit pertama saya persilahkan bagi kalian yang ingin tanya mengenai topik week 2 topik week 2 atau week 1 mungkin kalau masih ada buat silahkan terkait tugas, terkait quiz, dan sebagainya boleh kemudian 20 menit berikutnya saya beri kesempatan untuk klarifikasi atau tanya mengenai topik week 3 yang dimana kalian saya yakin sudah baca secara mandiri beberapa mungkin sudah lihat video, beberapa baca buku, beberapa mungkin lihat slide tapi sudah dibaca apa yang akan kita pelajari pada hari ini baru nanti 1 jam terakhir kita bahas topiknya oke, silahkan ada yang mau diklarifikasi atau ditanyakan di materi week 2 silahkan silahkan Billy saya izin bertanya kekurangan dari peer-to-peer itu apa ya Pak? saya masih belum kepikiran kekurangannya apa oke kekurangan peer-to-peer eh itu nanti tapi ya, yang jelas ketika apa namanya ketika kita bicara satu arsitektur itu kan either itu peer-to-peer atau client-server nanti kita akan analisis arsitektur ini akan cocok untuk suatu kondisi waktu dan suatu skenario dan tidak untuk semua tidak untuk semua kalau sekarang menurut Billy apa yang kepikiran kenapa belum masuk ininya gitu ya belum masuk akal gitu kalau kayaknya bagus-bagus aja gitu atau gimana menurut kamu peer-to-peer itu kayak gimana untuk saksa kalau menurut saya kan tadi saya baca soal bitoran kan Pak jadi bisa apa kecepatan pengiriman data lebih cepat gitu jadi menurut saya itu yang salah satu apa ya poin plusnya mungkin poin negatifnya saya kurang tahu juga poin negatifnya kayaknya saya bingung oke kita akan bahas ya itu di pertemuan ini kita akan bahas kita akan bahas jadi enggak semuanya kalau peer-to-peer bagus mengapa mengapa major internet company enggak enggak banyak pakai peer-to-peer architecture gitu kayak google facebook tetap client-server biasa kan artinya artinya ada something wrong kan ada sesuatu yang kita belum kebayang tapi itu kayak tidak menjual aja gitu nah ini kita akan bahas oke ya terima kasih Willy untuk ininya jadi itu salah satu keyword yang perlu kalian catat juga bahwa oke kita belajar peer-to-peer jadi buat apa kita belajar peer-to-peer gitu kan ada lagi ada yang mau klifikasi atau tanya lagi topik week 1 atau week 2 juga boleh saya persilahkan pak saya mau nanya yang bagian quiz sih pak yang bagian hitungan gitu pak oh boleh boleh oke gimana tanyanya gimana saya gimana ini gimana share ini anotet aja anotet oh corat-corat di layar saya aja kayaknya bisa saya izinin kan ya pak tapi agak susu sih kalau nanya yang hitungan pak oh iya udah senang ya oke pak obtw sebelum Kenzi lanjutin ya saya mau lekenin lagi pesannya Raffi tadi terutama buat kalian yang joinnya langsung sebenarnya lebih ke kalau gak ada NPM di name kalian itu gak kecatat di absen nanti tolong belum pada pakai NPM pakai NPM oke lanjutkan silahkan ini pak soal nomor 8 oke kenapa coba kita coba tampilnya aja kita corak-corak disini oke dimana sudah nomor 8 coba kamu belum masuknya dimana coba kamu interpretasi dulu soal tersebut sama kamu ntar kemarin saya bikinnya eh kemarin saya lihat sambil lihat slide gitu sih pak coba saya buka oke sambil kita baca sama-sama ya host A dan host B dihubungkan oleh dua link yang berjarak 200 km dan 400 km tapi gambarnya kayak gimana ini ya ada dua link kemudian kemudian masing-masing jaraknya 200 dan 400 kedua link ini dihubungkan oleh sebuah switch oke jadi kayaknya A dan B diantaranya ada switch terus ini jaraknya 200 400 gitu ya oke terus apa lagi delay processing pada paket switch adalah 1 milisecond dan transmission rate pada tiap link adalah 1 mbps oke disini ada delay 1 milisecond disini ratenya masing-masing sama 1 mbps asumsi tidak ada queuing delay tidak ada delay antrian dan kecepatan propagasi pada kedua link tersebut adalah 2 x 10 pangkat 8 apakah end-to-end delay oke kira-kira ada berapa delay disini yang mesti kita hitung mesti kita pertimbangkan mesti kita consider oke ada berapa delay coba yang lain boleh contribute juga ada berapa delay yang perlu kita perhitungkan dalam soal ini 1 delay apa yang fix nilainya fix di prosesin ya 1 milisecond ya oke itu 1 yang kedua apa kalau ada transmission rate berarti ada transmission berarti ada transmission delay ya yang terakhir ada 3 nih satu lagi apa ada jarak kan ada jarak ada link linknya punya jarak jadi ada yang ketiga namanya apa propagation delay delay udah udah tinggal dijumlahin tiga-tiga sekarang coba ada yang mau contribute kira-kira bagaimana oke itu udah ada 1 milisecond ya 1 milisecond tuh kalau dalam dalam second 10 pangkat itu apa minus 3 ya minus 3 oke oke pak saya mau nanya pak berarti setiap soal yang ada beginian delaynya ada 3 jenis ya enggak enggak ini ini kita baca dari soal aja karena delay asumsi apa diabaikan tadi tulisannya asumsi tidak ada queuing delay oh berarti kalau tidak kalau ada queuing delay berarti totalnya 4 gitu 4 atau berapa coba kalau di slide total dalam apa namanya ketika satu node pindah ke node lain itu ada satu lagi yang belum yang enggak ditulis disini ada udah ya delay processing nodal processing satu lagi itu nodal processing udah di asumsikan di switch delay processingnya 1 millisecond ya kurang lebih kayak gitu satu lagi queuing oke kalau dihitung yuk kita selesain ini gimana kita selesain ya transmission delay gimana transmission delay ngitung ya yang lain ada yang mau elaborate ingat transmission delay kan terkait dengan pipa itu ya tengah ukuran apa namanya link transmission rate-nya 1 megabit per second terus ukuran paketnya terkait dengan ukuran paket kan paketnya seberapa lama dipush ke dalam pipa pipanya kebetulan besar 1 megabit per second ukuran datanya kecil 2 kilobyte per second aja jadi mestinya kecil transmission delay berapa transmission delay gimana kita hitung paket link transmission delay berarti berapa dari kilobyte ke megabit itu minus 10 ya kilo itu kan paket 3 10 paket 3 mega mega itu 10 pangkat berapa 6 berarti berapa 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 3 terus propagation delay waktu itu jarak dibagi eh waktu itu jarak dibagi kecepatan jaraknya 600 600 betul ya 600 terus kecepatannya 2 kali 2 kali 10 2 kali 10 pangkat 8 2 kali 10 tuh lihat 8 ya kilometer itu 6 ya bener ya kilometer kilometer ke meter 3 5 berarti ya 8 kali 10 pangkat 5 8 kali 10 pangkat 5 jaraknya dibagi eh 6 bukan pak 6 bukan pak 6 bukan 8 oke dibagi kecepatannya 2 kali 10 pangkat ini bakti 3 10 min 3 oke terus apa lagi tinggal di jumlahin semua ya 3 tambah 6 10 min 3 berarti 6 10 pangkat min 3 oke jawabannya ada yang miss nih kayaknya hitung-hitungannya itu ada hubungannya dengan cara dia konversi gak 2 kilobyte jadi 1000 byte oh iya kita miss apa yang missnya coba dimana missnya oke ini miss dimana missnya nih ya saya gak tahu coba miss ini lihat ini apa bit ya yang ini byte itu belum dikonversi kita mesti konversi dulu oke tadi berarti dimana missnya delay processing gak miss ya 10 pangkat min 3 bener ya propagation delay juga gak miss kayaknya ya propagation delay gak miss karena gak ada hubungannya sama kilobyte tadi yang miss dia yang kilobyte aja berarti transmission rate transmission ratenya mestinya gimana 2 kilobyte kita ubah dulu menjadi 2 kilobyte gimana dapetnya tuh 2 kilobyte berapa 2 kilobyte 1 byte itu 1 byte 8 bit 8 bit berarti itu mestinya 16 16 kilobyte 16 kilobyte berarti miss disitu tuh 16 kilobyte dibagi berapa dibagi 1 megabit berarti 16 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 6 tadi bukan ini ya bukan bukan 2 dibagi 1 bukan tapi 16 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 6 berarti ini 16 mestinya udah ditambahin tuh berarti ini 1 ya 1 tambah 3 4 4 tambah 16 20 20 masih ada yang miss lagi nih kayaknya nih oh itu ada satu keterangan lagi tuh kita konversinya gak betul coba ulang ini biar clear ini masalah konversi aja nih udah ada ternyata di keterangannya udah ada keterangannya udah ada 1 x 10 pangkat min 3 transmission rate nya adalah 2 kilobyte kita konversi dulu ke dalam dalam byte dulu itu ada ada keterangannya disitu tuh 1 kilobyte sama dengan 2 x 10 2 x 2 pangkat 10 byte nah itu tadi yang kelewatan ya 2 kilobyte berarti ini bagian ini 2 x 2 pangkat 10 byte 10 byte 10 byte 10 byte ubah lagi jadi byte jadi byte dari byte ke byte kaya 8 kan ya berarti 16 kali 2 angkat 10 10 byte ini tuh ini agak repot ya terus gimana konversinya lagi 1 megabit sama dengan 2 pangkat 20 byte oke itu ternyata tuh misal ini ukurannya dibagi 1 megabit 1 megabit 2 pangkat 20 2 pangkat 20 itu sama dengan berapa 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 10 gitu ya kayak matematikanya gimana coba 2 kali 2 pangkat 2 kali atau 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 10 2 pangkat 2 kali 10 benar begini tapi itu jadi 2 pangkat 12 pak bukan makanya iya gimana 2 pangkat 20 kita pecah jadi gimana aturannya gimana 2 pangkat 2 kali 10 benar ya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 10 benar begitu ya setelah saya 2 pangkat 2 di pangkat 10 kali 2 pangkat 10 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 10 benar kan gimana nih pangkat 20 nah disini missnya aja nih jadi kita salah dari hitungannya 2 pangkat 20 mau dipecah jadi pangkat 10 gimana 2 pangkat 10 kali apa kali benar kan kali ya benar kan kali dong betul jadinya ini dihapus ini dihapus ini dihapus 16 dibagi 4 gitu kan dapetnya 4 benar gak benar gak sih dapet 4 2 pangkat 2 oh 4 pangkat 10 gitu ya oh iya sorry 4 pangkat 10 2 kali 2 pangkat 10 gitu ya oke sorry ini ribet sekali hitungannya ini hitungan 2 kali 2 pangkat 10 ini ya begini betul ya eh 2 kali 2 pangkat 10 2 pangkat 2 pangkat 10 4 pangkat 10 jadinya 2 kali 2 pangkat 10 4 pangkat 10 sorry ini benar gak ini mah 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 10 eh tolong bantu saya di nyelesain ini 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 10 oh 2 pangkat 10 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 10 oke ini abis ini abis ini gimana ngitungnya 2 pangkat 16 dibanding 2 pangkat 10 2 pangkat oh 16 kali gimana 16 kali setengah 16 itu kan jadinya 16 itu kan 2 pangkat 10 jadi 2 pangkat oh iya betul 2 pangkat 4 dibalik oke 2 pangkat min 6 2 pangkat min 6 itu berapa 1 per berapa 1 per berapa 6 per 6 per 6 per 6 per 6 per ya itu jadinya itu 1 per 6 per tambah gambarnya hebat sekali ya itu untungannya ya tambah propagation delay nya gak berubah ya tadi masuk pangkat 10 min 3 terus propagation delay nya tadi berapa ini kan 1 miliseunt terus satunya lagi 16 itu kan transmission rate ini kan tadi yang salah propagation delay propagation delay yang belum kita hitung tadi yang berapa 800 kilometer dibagi 2 kali 10 4 4 ya 4 ya yang 4 itu 600 600 kilometer dibagi 2 2 10 pangkat 8 3 kali 10 min 2 ya 600 eh sorry 6 kali 10 pangkat 5 dibagi 2 kali 10 pangkat 8 3 kali 10 pangkat min 3 3 ya jadi 3 tambah 1 4 tambah 1 per 6 4 yang ini ada jawaban yang benar gak kuih sini ada yang benar gak hitungannya ada yang hitungan kalian benar gak kok saya jadi ragu ini jawabanku sini ini soal soal dari tahun tahun lalu tahun lalu gak pernah saya cek lagi jawabannya 0,01962 kita ulang lagi ulang lagi ada yang hitungannya benar gak 0,0 sebenernya dikunci jawabannya 0,03525 atau 0,036 jadi 0,0 0,03 tambah 0,00525 0,0525 itu angka cantik apa 625 gitu saya lupa ada yang hitungannya benar gak ada kok ada kok ada kalian ada yang nilainya cuma salah satu doang dan bukan yang ini bukan soal yang ini yang salah ada yang mau coba share hitungannya ayo diantaranya ada yang nilainya 96 96 itu salah satu dan bukan yang ini yang salah berarti ini jawabannya ini jawabannya benar ada yang mau coba hitungannya kayaknya saya miss dihitungannya aja ini soal lama udah saya gak cek lagi 1 kilobyte 1000 byte oke kita ulang lagi deh biar pasti ya ini saya juga jadi penasaran kalau ini salah ya soalnya saya anulir ini udah gak valid tapi kita coba asumsinya 1 kilobyte 1000 byte dan 1 megabit 1000 kilobyte atau 1 kilobyte 2 pangkat 10 byte jadi pakai atau ya jadi kita bisa pilih yang pertama aja sebenarnya 2 kilobyte berarti 2000 byte oke 2 kilobyte 2000 byte 2000 byte oke kenapa oke 2000 byte sama dengan kayak 8 ya 16 ribu byte oke gini aja deh saya penasaran ini kita mau selesain oke ini datanya yang dikirim 16 ribu byte kemudian transmission rate pada setiap link oke ini yang saya salah satu oke maaf satu salah setiap link itu kan mempush ke link berarti 2 kali tuh maaf tadi transmission ratenya harusnya dihitungnya 2 kali transmission ratenya adalah transmission ratenya link A sekarang 2 kali ya transmission ratenya link A 16 ribu bit dibagi 1 juta bit berarti ini adalah 16 10 pangkat min 3 ini yang A aja transmission ratenya dia ada 2 link A dan B jadi B juga karena transmission ratenya sama dia punya delay yang sama juga oke maaf kayaknya karena persis sama ya A dan B berarti di B juga sama 16 kali 10 pangkat min 3 oke 2 ini tambah ini tambah yang 1 milisecond 10 pangkat min 3 oke berarti 16 tambah 16 32 32 tambah 1 33 ya ini kan 1 33 1 berarti 33 terakhir yang propagation delay kalau propagation delay gak ada hubungannya sama transmission ratenya itu berarti akan jarak aja beneran 600 oke berarti 600 kilometer dibagi 2 kali 10 pangkat 8 ini dikurangin 5 ini 3 sorry 3 3 kali 10 angkat min 3 oke 1 tambah 16 tambah 16 tambah 3 oh iya bener jawabannya begini 32 32 33 34 35 36 36 berarti tadi transmissionnya hitungnya 2 kali ya ini transmisinya 2 kali kenapa transmisinya dihitung 2 kali ini biar clear sorry saya tadi belum soalnya ini betul saya lupa ini A ini B kependekan ini A ini B ini switch di tengah ingat transmission ratenya itu definisinya apa transmission ratenya itu adalah definisinya ketika dia mempush dari satu node ke node yang lain ada 2 kali dia ngepush nih jadi ibaratnya kayak tampungan dan pipa ngepushnya 2 kali pertama disini maka ini transmission ratenya yang pertama transmission delay yang kedua disini nah 2 kali itu ya kalau propagation delay sebetulnya kan karena dia tergantung jarak jadi gak ngaruh sih ada si ini gak apa-apa gak ngaruh total aja total ini dan ini 600 km yaudah itu aja hitungnya delay processing ada disini kalau misalkan dihitung Q berarti disini juga di switch ini ada Q oke clear ada pertanyaan ada yang jawabannya betul soalnya masih valid udah lama saya bikin 2 tahun yang lalu lupa clear ada pertanyaan masih ada lagi ini kerekam ya jangan gimana ada lagi yang lain belibat-belibat kita tadi saya lagi share screen silahkan kalau ada lagi sekarang udah habis sesi 1 fase 2 silahkan kalau ada yang mau tanya mengenai topik kali ini selain tadi Bili udah nanya sih mengenai paku unggulan apa namanya eh kok gak muncul eh udah muncul oke oke keunggulan antara peer to peer saya buat seperti biasa ngasih learning question untuk membantu kalian belajar begitu untuk pekan ini nah pekan ini kebetulan topiknya adalah peer to peer DNS video streaming programming dan CDN dan CDN sama terakhir sebetulnya socket programming mau dibahas pekan depan tadi berkaca ke jarcom A kita cuma berhasil bahas sampai peer to peer aja jadi mungkin CDN nya akan digeser ke minggu depan sekalian dengan socket tapi anyway saya tetap come up dengan pertanyaan ini silahkan kalau ada yang mau coba elaborasi kira-kira pertanyaan yang sama dengan yang saya ajukan 2 pekan yang lalu tapi dikaitkan dengan teknologi CDN kira-kira apa ya atau jangan jauh-jauh deh ini ini benda ini namanya apa ya PTW emang stylus saya kayaknya batuannya habis oke apa CDN ini ada CDN konten dari free network ya itu apa tuh tolong kamu mau ini gak CDN itu kayak buat gimana ya kayak server-server kecil buat kayak simpen konten-konten dari luar gitu jadi biar bisa lebih cepat diakses gimana tuh kenapa bisa jadi lebih cepat karena CDN itu kita buatnya lebih deket dari posisi kita gitu kalau dengan CDN ya kita tuh jalannya mesti bener-bener jalan dari luar benua gitu oke menarik kalau digambarin kayak gimana tuh ini ini kenapa stylus saya mau kalau aku pakai itu apa namanya annotate iya saya udah annotate tapi ini error nih gimana banyak banget masalah oke ini kan Indonesia ya boleh silahkan coba coba kamu nah ini di Amerika ya misalkan kita ingin itu akses kontennya itu Amerika ini kan ada Pacific nih BN Pacific nih kalau gak pakai CDN nanti lama dia kesini dulu jadi kalau kita pakai CDN kayak misalnya nih kotakannya mas CDN nah ini nanti konten-konten dari itu Amerika kita masuk kesini dulu kalau kita mau akses kita aksesin aja langsung cepet jadi ketimbang ketimbang akses eh kok saya gak bisa ini saya gak bisa go ketimbang saya akses kesini kan ya sekarang saya aksesnya tinggal kesini oke biasanya pakai pendekat pakai logika apa sih kita pakai CDN itu pakai logika cash jadi kita instead of naruh file kita di satu server gede ini lihat saya perusahaan besar gitu ya Google atau Facebook nah betul sekali kita akan taruh file yang sama di beberapa tempat sekaligus ini apa kamu naruhnya dimana di Indonesia ya biasanya sih kalau perusahaan-perusahaan besar biasanya gak naruh di Indonesia biasanya naruh dimana Singapur Singapur SG sekarang gak kayak Singapur Indonesia itu punya itu menteri yang kanker kalau internet iya terus let's say disini di Australia mereka juga naruh di Australia kok ada di Australia di Pasifik biasanya Australia Singapur terus paling yang paling dekat sama kita lagi itu biasanya Jepang oke selain yang disampaikan Pausan tadi jadi lebih dekat jadi lebih cepat dong otomatis ada lagi alasan lain kenapa kita harus pakai CDN itu tadi satu udah valid terima kasih ada lagi gak yang dengan ide yang sama udah distributed kayak gini otomatis layanan akan diberikan atau di serve ke posisi yang paling dekat ada lagi gak yang lain coba kira-kira apalagi ya insightnya kita bikin kayak gini itu supaya apa saya mau coba Pak silahkan silahkan kalau menurut saya kalau misalkan kita tergantung sama satu server kalau server itu mati itu bahaya makanya kalau SDN jadi lebih enak aja gitu istilahnya apa ada yang tahu gak istilahnya saya kepikiran itu cuma gak tahu istilahnya Pak ada yang tahu gak istilahnya itu ada istilahnya istilah keseminya apa tadi penjelasannya istilah apa coba diulang lagi jadi misal kalau pakai satu server doang terus itu mati nanti kliennya udah gak bisa nganses itu lagi makanya kalau pakai SDN kayak gitu yang tahu pendudansi bener pendudansi biar kayak buat backup gitu bukan kayak hard drive itu di write 1 gitu kan iya server done ayo ini kita istilah networknya apa availability bener deh pendudansi deh bener istilahnya ini mungkin pendudansi single points backup of failure ada yang pendudansi gak nah ini terminologi yang dimaksud David tadi jadi server itu dibikin redundant dibikin replicate supaya menghindari satu istilah ini kamu boleh googling deh nama istilahnya adalah single point of failure jadi kalau ada kegagalan dia akan bottleneck karena akan menggagalkan sistem secara keseluruhan single point of failure kalau misalkan kita set up CDN dengan distributed point of failurenya jadi banyak kalau ingin ngebikin sistemnya down berarti harus ngebikin semua point tadi failure kan gak mungkin kan kecuali kamu ngehack semua ini tapi kalau centralized kalau centralized ini yang akan terjadi istilahnya adalah single point of failure ini istilahnya doang tapi yang tadi dijelasin udah benar dan itu betul kalian udah masuk artinya logiknya memang begitu ada pertanyaan lagi saya stylus saya rusak saya gak bisa gambar-gambar kalian ada pertanyaan lanjutan kalau yang kedua bagaimana ini udah pernah diangkat waktu pangan pertama bagaimana Kominfo menyensor website tertentu kaitannya dengan protokol DNS mungkin ada yang mau ulang lagi tapi saya itu ya matikan apa ya sikil saya soalnya bikin asa depresi silahkan 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 ini ilham oke kalau gak salah tuh tadi saya baca-baca kalau misalnya kita mau ambil suatu website jadi ada root DNS servernya terus ada macem-macem .com DNS server edu DNS server dan yang lain-lain mungkin di rootnya itu pas masuk request buat ke website yang terarang itu yang dikirimnya bukan website yang aslinya tapi internet positif gitu mungkin ya betul jadi kita bahas mulai dari eh jalan lagi tes betul jadi DNS itu bisa digunakan untuk membrokill untuk menyensor website yang tidak diinginkan oleh siapapun penguasanya dengan cara apa kita mulai dari DNS karena yang akan kita bahas di pekan ini yang masuk DNS kita bahas DNS DNS itu apa DNS domain name system itu tuh domain itu kan nama dari sebuah server yang kita bisa hafal dan bisa kita pahami secara manusia gitu kan karena ditulisnya dalam bahasa manusia kayak facebook.com gitu ya terus scale cs cid semuanya domain atau name server atau host name atau domain name istilahnya bisa macam-macam manusia bisa hafal tapi ini adalah informasi yang sebetulnya tidak difahami oleh komputer komputer itu sebetulnya memahami bahwa setiap server itu punya ID unik yang direpresentasikan dengan IP address ya kalau kayak 152 118 blablabla yang diketahui atau yang difahami oleh komputer adalah informasi ini tidak informasi ini sebaliknya manusia tahu informasi ini gak pernah hafal informasi ini coba apa ada yang hafal IP addressnya google google.com itu IP addressnya berapa hafal gak terus kamu ketik gitu IP addressnya di browser gak pernah kan gak pernah kita hafal yang kita hafal adalah nama domain google.com nah untuk menjembatani antara manusia dan komputer yang gak match disini ada namanya DNS jadi isinya itu simply nge-match aja antara name server ini atau host name ini ini tuh IP addressnya berapa ya jadi record yang menyimpan antara domain name host name atau name server dengan IP address karena manusia taunya nge-tik name server sementara komputer taunya IP address ini adalah salah satu apa namanya inti dari DNS DNS itu seperti ini jadi basically dia adalah database yang menyimpan mapping antara host name dengan IP address kapan kita mengirimkan DNS request dan kapan kita menerima DNS response ketika kalian pertama kali membuka browser dan mengetikan name servernya disana itu sebetulnya kalau misalkan web tersebut baru pertama kali kita akses kalian itu akan mengirimkan DNS request dulu sebelum HTTP request mungkin kalian bisa cek ulang hasil tangkapan warsha kalian di tugas 2 kalau yang udah ngerjain kalau yang belum ngerjain menarik coba kalian filter selain melakukan filter terhadap protokol HTTP coba kalian juga filter protokol DNS tahu ya cara mengfilternya terus nanti kalian cek bandingkan sebetulnya kapan saya itu mengirimkan HTTP request kapan saya mengirimkan DNS request terutama untuk website website yang baru pertama kalian kayak gaya gaya itu kayaknya kalian baru pertama kali mengakses kepada kuliah jarum belum pernah mengakses sebelumnya kalau os.vlsm mungkin udah pernah mengakses sebelumnya kan tahun kemarin ngambil os sama Pak Ibang pasti pernah mengakses website nah ketika mengakses sebuah website yang belum pernah kamu akses sebelumnya sebelum dia ngirim HTTP request dia pasti akan ngirim DNS request jadi protokol ini adalah protokol paling penting bahkan disini dinyatakan di slide oh sorry gak ada di slide berikutnya DNS adalah protokol paling penting yang merupakan core dari internet function ini saya coba tanya apa yang terjadi kalau tidak tidak ada DNS server tidak ada domain name system apa yang terjadi dengan internet kalian gak tahu harus terhubung kemana mungkin gak tahu harus terhubung kemana tapi internet masih nyala atau enggak internetnya masih terkoneksi atau enggak kurang tahu mungkin coba kita lihat yang dilakukan sebenarnya kalau DNS memapping antara name server dengan IP address kalau gak ada domain name system gak ada DNS berarti gak ada mapping antara name server dengan IP address tapi internetnya mati atau tetap masih bisa dinyalain atau tetap nyala sebetulnya kalau gak ada DNS apa tetap kita bisa mengirimkan data lewat internet kalau bisa bagaimana caranya kalau tidak ada DNS coba ingat ingat manusia itu sebetulnya yang tidak diketahui oleh manusia adalah dia tidak hafal IP address yang dihafal sama dia adalah domainnya saja oh ini di chat maaf skip terus dari tadi ya boleh Agil kamu boleh ini gak boleh on mic gak biar bisa kerekam jadi mungkin masih terhubung sama internet tapi kita mesti apalin satu-satu IP address buat layanan-layanan lainnya dan kita harus hafal juga objeknya meme type-nya file-nya apakah index.html atau apa jadi nulisnya IP address titik 2 atau apa name file garis miring index.html kalau kalian misalkan sudah berhasil akses itu terus tampil halaman website-nya terus ngeklik sebuah link disini link itu kan belakangnya biasanya name server sama meme type sama file-nya error lagi kamu harus ulang lagi diganti dengan IP address jadi itu tidak praktikal banget maka ini menjadi salah satu core utama dalam internet kalau gak ada ya gimana semua orang tidak pernah bisa menghafal alamat IP dari server-server yang ada ada pertanyaan sama disini ini benda apa DNS itu kurang lebih seperti itu ini saya berharap teorinya mengerti benda ini apa kenapa karena tugas tiga tugas tiga itu kalian diminta untuk membuat DNS server sendiri dari scratch jadi tolong diperhatikan baik-baik jadi benda apa ini dan cerak lidahnya berikutnya disini ada statement dia distributed dan hierarchical bagaimana hierarchical seperti ini jadi jumlahnya itu sangat banyak jutaan mungkin DNS server itu di dunia ini tapi bentuknya hierarki yang paling atas namanya root DNS server ini jumlahnya gak terlalu banyak mungkin ratusan aja hitungannya di seluruh dunia cuma ada ratusan bayang kok gimana ya itu berarti top apa parents dari hierarki yang ada di bawahnya ada yang disebut sebagai top level domain ini kalau di domain web domain itu yang belakang-belakangnya itu yang .com .co .cc .edu .id .org pengelola masing-masing .com .org itu itu adalah organisasi masing-masing dan disebut sebagai top level domain dia DNS server juga yang levelnya top level domain dia yang membawahi DNS server DNS server yang belakangnya .com .org dan seterusnya di bawahnya ada authoritative DNS server pada kenyataannya level inilah yang menyimpan mapping tadi menyimpan record tadi record dari IP address ke name server itu sebetulnya yang menyimpan adalah yang level authoritative yang level atas cuma menyimpan alamat dari DNS server authoritative begitu lah kira-kira kebayang gak jadi root DNS server itu cuma menyimpan alamat-alamat ini alamat-alamat top level domain dan top level domain hanya menyimpan alamat-alamat alamat-alamat authoritative server DNS server barulah nanti yahoo.com ini yang menyimpan betul-betul alamat asli yahoo.com kan yahoo.com ada mail.yahoo.com misalkan ya terus ada apa lagi news.yahoo.com misalkan amazon juga sama kan misalkan ada shop.amazon.com atau kalau dalam konteks ini UI gitu ya mungkin ya biar kita lebih kebayang UI di bawah UI di bawah ID ada kalian kalau denger .id gitu ya di Indonesia kan .id nah di bawahnya ada macam-macam AC ID terus apa lagi GOV ID yang bawahnya ada UI leveling kayak gitu modelnya nah kalau di level ini sebetulnya walaupun di bawah ID ada AC ID ada GOV ID dan sebetulnya dan selainnya UI itu kayaknya udah bisa dikategorikan sebagai otoritatif saya gak yakin tapi kayaknya otoritatif karena UI AC ID itu mestinya yang menyimpan dia punya DNS server sendiri yang menyimpan banyak RICO tapi saya gak yakin apakah UI AC ID termasuk otoritatif atau justru AC ID begitu yang otoritatif nah ini adalah sistem hierarkis di dalam DNS server DNS system selain dari hierarki ini root top level domain dan otoritatif sebelumnya ada lagi DNS server di luar itu secara umum sebetulnya kita sering menyebutnya lokal DNS server lokal DNS server basically sebetulnya semua DNS server yang tidak ada di tiga level ini disebut sebagai lokal be it ISP level DNS server ini adalah DNS server yang paling gampang dikontrol oleh pemerintah nah biasanya kalau internet positif internet positif itu tuh disini levelnya disini ISP level domain setiap kalian berlangganan ke salah satu ISP let's say in the home gitu ya by default seluruh traffic DNS request dari komputer kalian itu akan di forward ke DNS servernya telkom kecuali kalian ubah sendiri konfigurasi dan itu bisa kalian bisa mengubah konfigurasi di router dan komputer kalian supaya tidak melempar request DNS ke DNS ke DNS telpon tapi ke yang lain itu bisa ini tidak termasuk dalam root top level domain maupun otoritatif makanya kategorinya yang bolehlah kita sebut sebagai lokal DNS server tapi ada lagi yang lebih lokal sebenarnya ada lagi yang lebih lokal yaitu komputer kalian kalian pun bahkan di dalam rumah kalian ada router disitu tuh biasanya ada konfigurasi caching DNS juga caching DNS nah itulah yang ditugas tiga diminta kalian diminta bikin local DNS server from scratch beneran dari scratch dari 0 nggak dari 0 banget sih nanti dibantu apa namanya teknologi khusus yang dibutuhkan itu kan kalian mesti ngerti socket programming nanti ada tutorialnya sendiri jadi bisa manfaatin kode dari tutorial itu dibangun jadi DNS server ada pertanyaan sampai sini pertanyaannya adalah kalau misalkan anggap lah saya ada disini posisi saya disini di rumah berarti mestinya ada saya langganan langganan ini di home misalkan ya berarti di atas saya itu ya sebetulnya ada dua lah at least ya pertama ada lokal DNS server yang posisinya ada di router rumah saya terus mestinya sih disini ada juga DNS servernya telkom gitu ya posisinya kayak gitu sebagai bagian dari lokal sebelum ke root dan top level dan autoritas bagaimana apa yang terjadi ketika saya di rumah mengetikan di web browser saya alamat website yang belum pernah saya akses sebelumnya benar-benar baru ya kamu sebut aja salah satu alamat website dan itu benar-benar baru baru saya temuin hari itu gitu kan saya baru tahu info itu terus saya klik bagaimana proses request tersebut bekerja misalkan nama domainnya adalah sumrandomdomain.com ya anggap aja gitu sumrandomdomain entah apa pokoknya tapi belakangnya .com sumrandomdomain.com kira-kira alur dari proses DNS request ini sampai saya komputer saya tahu IP address dari sumrandomdomain.com urutannya bagaimana siapa sih nanti yang sebenarnya menyimpan IP address dari sumrandomdomain.com itu posisinya ada di mana yang di otoritatifnya mungkin atau otoritatifnya kan di bawah .com ini sudah pasti kita tahu ya ada di sini .com posisinya di sini nah oke urutannya gimana nih sampai saya dapetin alamat IP ini oke jadi yang dilakukan mestinya dari A saya di A DNS requestnya akan dikirim ke sini ke lokal DNS server kita yang mungkin ada di router atau di mana dekat mestinya lokal DNS ini kan gak nyimpen ya informasi dan record itu disimpen di sana maka yang dilakukan oleh sebuah lokal DNS server dia cuma mem-forward saja dia mem-forward saja dia akan mem-forward ke mana ke default DNS server yang terkoneksi ke sistem kita let's say telkom karena kita pakenya um-d-home telkom mestinya gak tahu juga punya siapa nih nah telkom tanya dari sini biasanya kemana? mestinya kemana? ke root ya Pak betul dari sini dia akan tanya ke root dari root root gak tahu juga some blah-blah dotcom itu ada di mana siapa yang nyimpen dia gak tahu cuma dia tahu eh belakangnya dotcom kalau dotcom saya tahu top level domain DNS servernya maka dia akan forward request kita ke dotcom nah dotcom mungkin tahu oh saya gak tahu juga record ini mapping ke IP addressnya apa tapi saya tahu authoritative level domain servernya dia forward ke sini dia bilang saya tahu oke dibalikin saya tahu dibalikin oke balik lagi oke balik lagi oke balik lagi sampai nyampe ke tempat tujuan ini satu pendekatan DNS request response ada pertanyaan sampai sini saya mungkin ingin sedikit bertanya pak berarti local DNS sama telekom DNS ini levelnya tuh masih local ya pak local ini ini dibilang local jangan local deh ini home gitu ya biar gak ketuker ya ini home DNS server oke baik terima kasih pak nah yang diminta oleh tugas tiga nanti kalian diminta bikin ini lah ya semacam home DNS kalian diminta untuk bikin home DNS server kemudian nanti disediakan ISP DNS server ini semacam ini ya ini ISP DNS servernya itu punyanya ASDOS ASDOS bakalan bikin DNS server sendiri punya dia jadi kalian mesti bikin yang ini yang mesti kalian lakukan adalah gak susah-susah sih kalian cuma diminta untuk meng-forward ke sini ke ASDOS dan nanti ketika ASDOS apa namanya DNS servernya ASDOS ngirim balik kamu bisa nge-forward balik ke A sesimpel itu aja tapi ini tugas kelompok ya jadi kamu bisa bayangin kompleksitasnya kayak gimana yang kedua yang perlu saya sampaikan ingat si A kan memang nanya sebuah alamat sumrandomdomain.com ketika dia melewati alur ini maka setiap DNS server yang dilewati itu sebetulnya nyimpen cache jadi ini tuh nyimpen cache ini sih juga sama ini juga sama nyimpen cache yang sama lokal yang disini home DNS server juga menyimpan cache jadi kalau misalkan si A ngirim request yang kedua atau dia ngetik sumrandomdomain.com lagi requestnya tidak akan di-forward ke telkom DNS ketika requestnya kesini langsung aja diserve karena sebelumnya sudah ada catatannya disini mekanisme caching itu dilakukan jadi gak selalu setiap request harus ke root DNS server kan kalau kita bayangin kan berarti root DNS server ini bakal ngerima traffic tinggi banget pada kenyataannya sih highly likely enggak highly likely semua request itu sudah berhasil di-handle disini di ISP dan itu juga sebetulnya yang menjadi jawaban untuk pertanyaan nomor dua bagaimana cara kominfo menyensor website terlarang jadi kalau dari diagram ini nomor dua ada yang bisa tambahin lagi kesimpulannya atau jawaban untuk pertanyaan nomor dua bagaimana cara kementerian kominfo memfilter website yang tidak diinginkan pemerintah apa yang bisa mereka lakukan misalkan apa yang gak boleh dilakukan sepaskan Reddit Reddit masih bisa Reddit kira-kira ada di mana posisinya Reddit itu .com somehow disini 4chan 4chan ada disini 4chan ada disini .com apa yang dilakukan oleh pemerintah sehingga orang-orang disini tidak bisa mengakses 4chan dimana dia melakukan aktivitas filtering dan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah coba ada yang bisa elaborate gak berdasarkan diagram ini mungkin pas di bagian telkom DNS itu kalau misalnya dia ketemu 4chan .org gitu nanti yang dibalikin bukan si IP address yang servernya 4chan gitu mungkin betul yang dibalikin dia akan keep record yang lain gitu ya dia akan keep record internet positif jadi diboongin gitu ini apa nih IP address dari 4chan.org ini IPnya ini tapi padahal IPnya internet positif oke ya begitu begitulah yang dilakukan sesimpel itu ada pertanyaan sampai sini nah ini ini adalah pendekatan sebuah DNS bagaimana DNS sebetulnya yang saya jelasin itu adalah metode yang pertama ada metode yang kedua jadi kalian coba cari tahu bedanya recursive versus iterative DNS query bedanya apa ini cuma salah satu ada pertanyaan siapa sini saya izin bertanya Pak maaf banyak tanya ya Pak iya gak apa-apa berarti kalau misalnya kayak gitu harusnya kalau misalnya kita tahu si IP servernya langsung bakalan bisa bisa ngelewatin pemblokirannya itu ya Pak mestinya begitu idealnya begitu oke Pak terima kasih Pak atau kita bypass gak lewatin DNS-nya AS bypass dari DNS rumah kamu langsung aja nembak ke DNS server yang lain yang tidak dikuasai pemerintah itu bisa itu yang bisa dilakukan jadi di bypass jadi intinya sih yang bisa dilakukan adalah gimana caranya saya mem-bypass itu si telkom DNS DNS servernya ISP kenapa itu harus di bypass karena disitulah pemerintah pekerjaan kalah-kalahnya disana aja jadi sebenarnya gak 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 literally ngeblokir juga gitu ya beda pendekatannya dengan misalkan the great wall of China the great wall of China the great firewall of China nah itu beda bukan berdasarkan DNS lagi kalau itu literally benar-benar traffic yang digilter sama diri tapi lagi-lagi warga di China juga bisa di bypass aja create firewall simple ada pertanyaan sampai sini nah itu all about DNS ini ada contoh-contoh berikutnya tapi saya mau ke header saya mau skip ke header oke ini penjelasan saya mau kesin ini nah pertanyaan berikutnya kan sebetulnya jadi record apa yang disimpan di database-nya DNS sebetulnya yang disimpan itu simple aja 4 ini doang yang disimpan name value type dan TTL ini penting ini penting ini penting penting banget ini intinya pertanyaan saya adalah kenapa harus ada TTL disini kira-kira TTL itu time to leave atau expire date kayak gitu ya ini penting ada yang mau coba elaborate mengapa harus ada komponen TTL dalam record database-nya DNS ini saya mesti tertangkan juga bahwa TTL ini gak cuma ada di DNS record di record-record apapun di internet itu ada TTL-nya kayak kemarin kita belajar cookie gitu ya cookie itu ada TTL-nya terus mungkin apa lagi switch nanti ya nanti belajar ada switch table ada routing table pokoknya apapun itu yang bentuknya adalah record dan dia ada hubungannya sama network itu selalu ada TTL ada expire date wajib selalu ada saya coba gali kira-kira logic behind-nya apa coba ada yang kepikiran gak kenapa ya harus ada expire date untuk record seperti ini mungkin bisa aja nanti dia ganti IP address gitu pak jadi gimana kalau ganti IP address jadi gimana impact-nya gimana kan harus udah di update lagi gitu datanya oke satu betul jadi harus di update atau tidak harus di update dengan ADNTTL jadi harus mengupdate atau jadi tidak perlu mengupdate sepertinya harus di update mungkin pak harus di update apa tidak harus di update justru coba ini betul dalam konteks updating ingat kalau ada TTL berarti record yang lama otomatis dihapus berarti tidak perlu ngapas update kalau ada perubahan IP address kalau ada perubahan apapun kita tidak perlu mengupdate data yang lama kenapa data yang lama otomatis dihapus kita tinggal insert aja data yang baru jadi tidak perlu mengupdate kok kenapa enggak harus di update ada yang kepikiran enggak consnya mengupdate data itu apa biaya mengupdate data itu mahal apa mahal mahalnya dimana kalau mau mengupdate data skl kamu kamu kan enggak mahal mahal banget ini masih hubungan dengan database betul tapi ini mahal kalau ini benar-benar benar-benar sangat mahal sehingga saya tidak mau melakukan itu kalau database kalian kan kalian update database enggak mahal banget simple experience eksparted mungkin karena update terus gitu oke boleh ada lagi yang kepikiran ada gak oke kita mau di satu keyword dulu updating kenapa tidak boleh mengupdate bukan tidak boleh boleh aja sih mengupdate cuman kenapa tidak preferable untuk mengupdate database ini karena sangat mahal sehingga ngapain sih di update enggak usah di update aja biarin expired aja ngikutin enggak ini kemana ini arahnya mau dibawa betul boleh lah nyarinya ya indexing oke oke lah tepat lah atau agil gimana coba kamu elaborate on mic biar ke rekam nih ini masalahnya yang pada ngechat ngechat sejujurnya ketika kalian lihat lagi rekamannya itu enggak kelihatan kecuali saya bacain gimana kamu mau coba elaborate saya sebenarnya kurang yakin tapi sepengetahuan saya kalau buat update data itu nyusun indexnya lagi itu mahal oke gitu atau nyarinya juga mahal kan sebelum di update berarti datanya mesti dicari dulu kan datanya ada dimana datanya ada dimana nih ketemu datanya di update bener gitu kan sekarang kalian bayangkan database nya DNS ukurannya nyari mahal enggak nyari di database segede itu mahal enggak biayanya nyari jarum di tumpukan jerami mahal enggak biayanya susah enggak nyari jarum di tumpukan jerami itu istilah perbahasa itu ya mencari jarum di tumpukan jerami mahal kan susah kan solusinya apa biarin aja jarumnya hilang kita taruh jarum yang baru jadi biarin aja record tersebut hilang kita punya data udah biarin aja recordnya hilang kita kita taruh aja data yang baru kira-kira masuk ya logikanya ya kenapa mengupdate itu mahal karena kalau kita mengupdate kita harus cari datanya terus kita update kenapa kita enggak let it go aja kita taruh data yang baru itu satu make sense atau belum make sense itu terkait dengan updating terima kasih udah come up dengan keyword updating kenapa harus ada TTL ada lagi alasan yang lain coba silahkan ilham apa mungkin saya mau nanya aja sih pak dapet sama yang tadi kalau misalnya nyarinya itu emang lama kalau misalnya kita mau ngeliat itu bukannya harus dicari juga ya pak apa enggak harus tetap kita cari kita akan cari dan itu lama memang ketika kita ngirin query DNS kan nyari ya dan itu mahal makanya ada proses caching kan sekarang effortnya gedean mana lakukan lagi DNS query yang tadi nyari habis itu kita update mahalan mana biayanya dibanding yaudah biarin itu kehapus aja terus kita insert data yang baru lebih ke sana aja sih sebenarnya makanya saya enggak bilang impossible bukan impossible itu dilakukan tapi tidak preferable karena biayanya terlalu mahal kenapa enggak kita biarin hilang aja dan kita masukkan data yang baru oke baik terima kasih yang kedua kenapa ada TTL ada lagi enggak yang kepikiran kenapa harus ada expired date kenapa harus ada expired date di database network enggak cuma DNS record aja ya database-database yang lain di network itu perlu ada expired date kenapa kira-kira kalau yang ini dalam saya mau cobain ya gimana kalau misalnya website itu udah jarang dibuka atau kayak udah enggak pernah diakses gitu bisa langsung dihapus aja gitu benar konteksnya dalam arti apa nih supaya menghemat apa supaya menghemat memory betul supaya menghemat storage karena kalau kita keep semua ada alamat-alamat ada record-record yang udah enggak dibutuhin orang lagi gitu enggak pernah diakses udah enggak tahu gitu kan itu dimana dan itu tetap disimpan kalau di database punya kita kan dan kita udah lupa ada record itu gitu kan tetap disimpan jadi ya keterbatasan resource kan bayangkan kalau misalkan semua informasi di internet mesti disimpankan terlalu banyak informasi jadi let it go aja biar dia ekspart hilang satu lagi boleh sebelum kita pindah ke topik peer-to-peer ada satu lagi enggak yang nyebutin kira-kira saya kasihin ini ada hubungannya sama security ini enggak cuma di DNS ya ini bukan cuma buat DNS tapi dalam record-record apapun ada TTL dan itu ada hubungannya sama security ada yang kepikiran sesuatu hubungannya sama security security apa nih TTL ini atau expired date ini ke arah DDoS enggak bukan juga bukan atau mungkin David mungkin saya enggak tahu kamu kepikiran apa boleh dielaborasi ada hubungannya sama DDoS kayak gimana mungkin saya salah enggak pak kayaknya salah enggak enggak ada yang lain coba kaitannya sama security apa ya si expired date ini kalau ini kayaknya nyambung ke makanan kenapa makanan dikasih expired date supaya apa eh makanan kaleng atau makanan kemasan tulisin expired date di situ supaya apa enggak dimakan kalau habis launya dari mana enggak dimakan dari expired date dibuang kan ini udah expired date dibuang kan karena udah busuk mestinya gitu ya walaupun enggak ini kalau dalam konteks security ada yang bisa nganggil anggap lah sebuah record DNS record atau record apapun begitu ya di internet record yang menyimpan cookie kalian gitu misalkan data-data sensitif terus data tersebut compromise di-hack sama orang misalkan data tersebut itu diubah sama seseorang menjadi data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kita khawatir enggak kalau dia punya expired date kalau kita punya TTL kalau data tersebut compromise dan dia punya TTL kita enggak perlu repot-repot menghandle itu biarin aja nanti juga dia expired sendiri once dia expired data itu udah enggak compromise lagi kan maksudnya data itu udah enggak bermakna lagi karena udah udah dihapus dari record nah itu pentingnya TTL dalam konteks security makanya apa let's say sebutin aja digital signature public key private key itu semuanya terutama digital signature sih atau certificate itu semua ada expired date nya supaya apa kalau misalkan certificate yang biasa muncul di SSL itu ada expired date nya kan kalau misalkan certificate itu compromise yaudah biarin aja nanti juga dia akan expired sendiri kan kalau udah expired berarti yang pemilik certificate itu harus memperbaharui si hacker gak bisa memperbaharui certificate itu karena dia bukan yang punya karena yang namanya verifikasi kan dilakukan secara fisik yaudah tinggal biarin aja hilang kita bikin yang baru itu salah satu oke ada pertanyaan sampai sini ini DNS sampai situ ada pertanyaan nah si tipe ini di DNS itu ada banyak dari tipe ini name dan value yang disimpan beda-beda jadi kayak kalau kamu mau bikin DNS server sendiri ini kayak if else sederhana aja lah kalau type sama dengan A maka name dan value yang dibalikin adalah ini kalau type nya sama dengan NS maka name dan value yang dibalikin jadi record nya itu simple tapi ada banyak informasi yang disimpan tergantung dari tipe DNS record yang disimpan ini terakhir sedikit ini header nya jadi header sebenarnya kenapa ketika kita bahas jargon topik apapun selalu muncul header-header dan header ya kenapa? karena nanti kalian akan rasain sendiri let's say di tugas 3 ketika kalian diminta untuk bikin sesuatu implement protokol tertentu dari scratch kalian harus ngerti bagaimana header sebuah protokol itu ukurannya berapa dan menyimpan informasi apa yang namanya header selalu panjangnya standar ya 32 bit atau 4 bytes atau ada yang tahu istilah lainnya ini kan 32 bit 4 bytes ini ada istilah satu lagi nih di OS masih ingat gak? setiap 4 bytes itu disebut sebagai apa? ingat gak? ya satu word ini kita ketemu lagi sama istilah ya begitu dari computer system kita belajarnya itu-itu baris pertama atau word pertama isinya ada ID identification ada flag ini dekat tangannya disini saya minta kalian ini aja ID jadi unik begitu ya untuk setiap query kemudian ada flag apakah ini request atau response kalau di htp kan istilahnya request response kalau di DNS namanya query sama reply terus apakah tipenya recursion atau bukan recursion satu lagi apa kalau bukan recursion iteratif pilihannya dua apakah ini recursion bisa di request secara recursion apakah secara iteratif kalian pelajari sendiri pro dan consnya DNS recursive recursive DNS versus iterative DNS terus ini questionnya namanya apa ya yang ditanyain namesopernya apa kemudian ini responsnya answer dan seterusnya dan ini nanti akan kalian coba implement by scratch ini siap-siap ya ini masih rilis minggu depan eh saya gak tau minggu depan apa dua minggu lagi lupa silahkan cek silabus dan ini tugas kelompok yang pertama dan ini skip ada emas ada 15 menit lagi kita mulai lihat 15 menit telat kita masih ada pertanyaan sampai sini silahkan kalau ada pertanyaan terkait DNS saya gak worry karena nanti kalian akan praktek langsung bikin DNS jadi mungkin teorinya yang penting yang kalian harus penting untuk difahami adalah benda apa itu cara dia bekerja bagaimana dan detailsnya adalah mengenai headernya headernya kayak gimana sehingga kita bisa modifikasi atau membuat DNS query maupun DNS reply sendiri kita masuk ke topik terakhir di hari ini yaitu peer-to-peer kayaknya video streaming itu gak akan keburu dan memang di jerkom BA juga gak keburu kok jadi kita geser ke minggu depan ini revisit lagi yang dua minggu lalu revisit lagi dua minggu yang lalu ini adalah arsitektur peer-to-peer itu modelnya kayak gini tidak ada dua pihak yang berbeda kuasa tapi semuanya setara dalam bentuk peer ini contohnya yang paling sering dijadiin contoh itu BitTorrent dari jaman dulu sampai sekarang masih relevan ada yang masih pakai BitTor sampai sekarang coba masih pakai oke biasanya buat ngesid apa game bajakan jangan-jangan oh buat hal legal agak jarang ada berbagi hal legal dengan BitTorrent oke nah itu BitTorrent yang menjadi contoh kita akan coba bahas BitTorrent specifically sebetulnya oke jadi nah ini walaupun sebetulnya ini BitTorrent ini udah rada-rada outdated gitu ya maksudnya bukan outdated tapi gak ada lagi perkembangan begitu-begitu aja kalau sekarang saya abis ini ngajar kuliah bukan abis ini semester depan itu saya ngampu kuliah namanya distributed system sistem terdistribusi basically itu adalah intro ke blockchain yang membahas sistem peer-to-peer nah tapi yang jadinya di studi kasus yang saya pakai itu WebRTC saya sering nyebut-nyebut ya soalnya saya lagi favorit banget sama protokol yang satu ini WebRTC ini banyak yang skripsi topik ini juga seru soalnya prinsipnya sama dengan BitTorrent cuma ini rada seru karena studi kasusnya lebih terkini dan banyak oke jadi BitTorrent itu mungkin yang sering pakai BitTorrent mengerti dia itu ketika berbagi file filenya di pecah-pecah jadi chunks file-file yang kecil-kecil jadi let's say kalian berbagi game gitu ya game ukurannya berapa ya 5 giga saya gak tau ya 2 giga ya giga lah ibaratnya giga gitu kan gede banget kan itu dibagi menjadi chunks yang ukurannya kecil-kecil 256 kilobyte berarti untuk satu file itu let's say berapa ada seribu mungkin ya seribu lebih mungkin ya ratusan ribu atau juta satu juta chunks gitu untuk satu file nah nanti peers yang ada di dalam jaringan BitTorrent itu dia akan merequest atau ingin mendownload ke satu juta chunks file tersebut ke member yang ada di dalam jaringan nanti member yang ada dalam jaringan akan mengupload gitu ya mengesed mengesed chunks yang dia miliki ke yang request begitu terus sampai ke satu juta chunksnya terpenuhi satu juta too much kali ya let's say disimplifikasi aja let's say ada seratus chunks dia akan minta ke semua orang untuk mengirim chunks mulai 0 sampai chunk 99 dan siapapun yang memiliki chunks diantara itu dia akan seed mekanisme request dan ngesindnya itu yang akan dibahas di bagian ini nah sebelum terbentuk jaringan ada perasyaratnya nih kalau di BitTorrent ada satu pihak namanya tracker 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 ini sebetulnya untuk lapor aja kalau ada member baru jadi kalau ada member baru mau join dia akan lapor ke tracker kalau dalam contact webs RTC si tracker ini namanya adalah signaling server fungsinya sama sih lapor lapor saya mau ikut ke jaringan BitTorrent tersebut ya lapornya ke tracker nanti dia akan ngasih info ngasih info peer-peer yang paling dekat dengan dia peer yang paling dekat dengan si Alice ini beberapa peer yang dekat dengan kamu silahkan kamu hubungi mereka connect langsung dengan mereka kurang lebih kayak gitu setelah itu ya sudah dia akan terhubung ke peer terdekat mestinya peer terdekat ketika sudah terhubung Alice bisa mulai merequest chunks merequest chunks ke peer-nya peer-nya Alice ada pertanyaan sampai sini lanjut ya 10 menit lagi ya nah kompleksitasnya muncul ketika kita lihat skenario-nya satu-satu pertama kompleksitas pertama ketika sebuah peer join ke dalam network dia mestinya belum punya chunks yang lain kan jadi dia tidak bisa melakukan scene tapi yang bisa dilakukan cuma request ibaratnya dia cuma minta dia nggak bisa ngasih itu satu yang kedua kompleksitas yang kedua ada prinsip hidup yang diterapkan dalam jaringan BitTorrent prinsipnya adalah semakin sering kamu memberi maka kamu akan semakin sering juga diberi jadi kalau kamu berharap request kamu dilayani oleh peer-peer yang lain dengan cepat maka harus meng-seed juga dengan cepat karena dalam BitTorrent berlaku ini sebetulnya bisa jadi ada orang yang join ke BitTorrent itu cuma mau downloadnya aja dia nggak mau upload dia nggak mau kontribute ke dalam sistem ini mestinya mesti bisa ditangani dong ya sama BitTorrent nggak boleh yang kayak gini member-member yang kayak gini nggak bisa di tolerasi karena itu di BitTorrent itu ada mekanisme yang disebut sebagai tit for tat ini kayak ini ya prinsip kayak gini kalau kamu ingin ngasih kalau kamu ingin dikasih orang lain kamu mesti ngasih ke orang prinsip itu diterapkan betul-betul di algoritma tit for tat BitTorrent kita bahas satu-satunya jadi kompleksitas itu mulai dari ketika request charge pada setiap waktu setiap peer itu pasti memiliki subset file of chunk yang berbeda-beda mungkin alis pertama kali itu punya tiga tetangga tetangga yang pertama punya chunk nomor satu nomor dua nomor tiga chunk yang kedua ah sorry neighbor yang kedua punya 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 subset chunk nomor satu chunk nomor dua chunk nomor empat neighbor alis yang ketiga punya chunk nomor satu chunk nomor dua dan chunk nomor tiga alis akan minta chunk nomor berapa dulu dari ketiga tetangganya pakai common sense aja tetangga yang satu punya satu dua tiga tetangga yang kedua punya satu dua empat tetangga yang ketiga punya satu dua tiga si alis mendingan minta nomor berapa dulu dan ketetangga yang mana kira otomatis dia akan milih yang mana 123 tetangga 1 124 tetangga 123 tetangga 3 chunk nomor 1 chunk nomor 2 chunk nomor 1 chunk nomor 2 chunk nomor 4 chunk nomor 1 chunk nomor 2 chunk nomor 3 dia akan minta chunk nomor berapa dulu si alis kira-kira biar aman dia akan diminta nomor berapa dulu dari ketiga tetangganya tadi halo halo yang paling yang paling jarang chunk nomor 4 tetangga 1 punya chunk nomor 1 nomor 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 3 tetangga 2 punya chunk nomor 1 2 dan 4 tetangga ketiga 1 2 3 dia akan minta minta dulu alis kenapa minta 4 dulu ya takutnya tetangga 2 tiba-tiba disconnect kalau tetangga 2 tiba-tiba disconnect gak ada lagi yang punya chunk nomor 4 selain tetangga 2 maka dia minta yang reaks baru nanti setelah dia dapat chunk nomor 4 ya boleh lah chunk nomor 3 gitu kan karena yang punya nomor 3 cuma 2 tetangga nomor 2 dan nomor 1 belakangan aja karena semuanya punya nah itu logikanya begitu itu dalam konteks request bagaimana dalam konteks sending atau upload oke nah ini ada pembahasannya jadi ketika saya ingin mengesit beberapa chunk yang saya miliki saya akan menentukan 4 peer top 4 friends 4 teman paling dekat dari mana saya menentukan 4 teman paling dekat 4 teman paling dekat saya adalah 4 teman yang paling sering ngasih saya masuk ya bagitanya saya akan menganggap teman saya teman dekat teman baik kalau keempat itu sering ngasih saya sesuatu kalau keempat teman itu sering ngasih saya chunk maka saya otomatis akan memprioritaskan keempat ini untuk diberikan chunk soal saya teman yang lain saya choke istilahnya gitu ya teman yang saya ignore jadi yang 4 ini saya prioritaskan yang lain saya abaikan kalau ada yang tidak masuk logikanya tolong tanya kita biar nyamuk proses itu akan dilakukan berulang setiap 10 detik jadi bisa jadi 4 teman paling baik saya selalu berubah setiap 10 detik tergantung tergantung seberapa sering teman-teman kamu ngasih kamu sesuatu maka kamu akan memprioritaskan mereka juga untuk ngasih sesuatu kalau gitu akan terjadi bottleneck dong maksudnya akan ada peer-peer baru yang belum punya apa-apa dan belum ngasih apa-apa ingat kamu bisa ngasih sesuatu ke orang kalau kalian punya sesuatu kalau kalian nggak punya sesuatu kalian nggak bisa ngasih ke orang bagaimana dengan skema kayak gitu apakah dengan kit for tadi akan mematikan peer-peer yang baru ternyata ada tambahan algoritma yang ditambah setiap 30 detik dia akan kirim seed ke random peer entah dia teman terdekat atau bukan dia akan kirim jadi dengan ini akan terbentuk 4 teman terdekat yang cukup adil ini ada ilustrasinya di slide dan ini terakhir asumsi pertama Alice ini punya 4 teman dekat ini teman dekatnya Alice berarti si Bob ini ini kan Alice ini Bob dia disebut sebagai Choke Bob pada sebelum ini dia nggak ada koneksi kenapa? karena dia bukan teman dekatnya Bob Bob teman dekatnya ini kalau tidak ada mekanisme yang kedua maka Alice akan hidup dengan bubble-nya dia sendiri dengan teman-temannya dia Bob akan hidup dengan teman-temannya dia bagaimana kalau ternyata ada barang yang dimiliki oleh temannya Bob ada barang yang tidak dimiliki Alice dan dimiliki temannya Bob dan Alice ingin barang tersebut nah maka ada mekanisme Unchoke setiap 30 detik sekarang Alice menjadikan Bob salah satu temannya pakai mekanisme yang tadi sekarang ketika Alice menjadikan temannya Bob eh ternyata Bob punya barang yang diminta Alice maka Alice sekarang jadi top four provider atau teman dekatnya Bob begitu pun sebaliknya karena Bob udah ngasih karena Alice udah ngasih ke Bob Bob ngasih ke Alice keduanya sekarang jadi teman dekat jadilah distribusi file sharingnya sekarang rata ke semua bubble yang ada di jaringan kalau cuma pakai aturan satu aja yang empat teman terbaik mereka akan isolate tapi dengan adanya aturan yang kedua kirim random kirim random chunks ke random kirim chunks ke random people itu akan menambah jaringan dan pertemanan itu prinsip yang sama kan dalam hidup kan kamu udah punya teman dekat dan pasti saya yakin kamu akan memprioritaskan teman dekat kamu tapi kamu juga harus coba baik sama random people out there gitu kan nambah network jadinya oh kamu suatu saat bantu orang lain yang belum pernah kamu bantu sebelumnya ternyata mereka dia merasa terbantu dia akan bantu kamu karena dia udah bantu kamu kamu akhirnya terhubung ke jaringannya mereka ke jaringannya dia begitu aja terus nah ini mekanisme yang dibitoran yang sangat menarik waktunya habis jadi kita belum sampai ke kesimpulan peer-to-peer yang tadi ditanyain Billy kita pending minggu depan tapi kira-kira ini penting dan pertanyaan Billy tadi valid setelah kita membahas peer-to-peer tadi sebetulnya ini pertanyaan penting silahkan apa namanya pelajari dalam satu minggu ini let's say ada satu kasus kasus A gitu ya entah aplikasi bentuknya atau requirement sebuah aplikasi pertanyaan pentingnya adalah sebenarnya begini atau kamu bisa lihat jawaban di video jarakom A sebenarnya kapan kita harus pindah dari peer-to-peer ke client-server awalnya implementasinya peer-to-peer tapi ternyata karena satu dan lain hal kita harus ubah jadi client-server untuk sistem yang sama atau sebaliknya untuk sebuah sistem yang sama yang awalnya diimplementasikan menggunakan client-server ternyata karena kondisi tersebut kita harus beralih ke arsitektur peer-to-peer silahkan coba di oke mungkin satu menit deh kalau ada pertanyaan waktunya habis kita mulai 15 menit udah 15 menit ekstra ada pertanyaan tidak ada oke kalau tidak ada saya stop share dulu saya stop recordingnya dulu selamat menikmati